Di tempat lainnya, warga Tanara Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan terbungkus karung di pinggir jalan. Setelah lapor polisi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Penemuan jenazah perempuan dalam karung ditemukan oleh warga saat sedang berolahraga di pinggir jalan desa Jongjing, kecamatan Tanara Serang. Warga yang curiga dengan bungkusan tersebut langsung mendekat dan melihat tangan korban yang keluar dari dalam karung. Sejumlah warga langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Menurut warga, jenazah yang ditemukan berjenis kelamin perempuan. Di dalam karung juga terdapat sejumlah kain dan barang yang diduga kasur. Saat ini jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Banten untuk dilakukan otopsi. Dengar kata warga desa, anak yang mau olahraga gitu jogging jalan-jalan pagi. Pas dilihat di karung, sepak-sepak, pas dibuka ada tangannya. Langsung anak-anak pada panik ya, bilangin orang-orang warga gitu. Langsungnya, bahwa di dalam karung itu ada mayat gitu. Iya, sempat tercium bau busuk itu dari warganya. Iya, di tempat pembuangan sampah yang sebenarnya bukan pembuangan sampah ini. Oke. Iya. Iya. I.